Sahabat Nova, baru-baru ini heboh konser musik dengan tajuk berdendang bergoyang yang terpaksa dipiadakan di hari ketiga pada minggu 30 Oktober 2022. Alasannya adalah karena keamanan dan keselamatan para penonton yang dinilai membeludak dari keterbatasan tempat acara. Salah satu musisi yang batal tampil di berdendang bergoyang hari ketiga itu adalah Rosa. Bagaimana tanggapannya soal ini? Tonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Nova. Rosa justru mengapresiasi keputusan pihak penyelenggara untuk membatalkan konser di hari ketiga. Namun tak bisa dipungkiri, Rosa juga mengaku merasa sedih. Dilansir dari akun Instagramnya at itrosa910, Rosa menulis Salah satu festival favorit aku dan pastinya puluhan ribu lainnya yang selalu berkonsep dan Indonesia banget rasanya. Sedih pastinya ketika harus dibatalkan tadi malam. Pastinya banyak sekali kerugian material bagi semua pihak, penonton, musisi, dan terbesar pastinya panitia. Tidak terbayang gimana beratnya mempersiapkan event bertahun-tahun dan akhirnya harus ditiedakan. Tapi dibalik semua sedih, jujur ada rasa terharu. Keputusan untuk meniadakan event dengan alasan keselamatan patut diapresiasi. Meskipun pastinya panitia menanggung rugi banyak banget. Lebih baik selamat dan sehat semua ya. Rosa lalu menyampaikan pesan kepada fansnya yang sudah membeli tiket konser. Diri pencinta rasa. Bahkan banyak yang datang dari luar negeri ya. Jawa kita ketemu di acara selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.